Intro Di Writer Corner kali ini kita telah menghadirkan seorang penulis bersama Shevriana Khairiel yang telah menerbitkan novel dan kumpulan cerpen sebanyak 18 buku Kini dia disibukan dengan aktivitas barunya sebagai seorang penerjemah di sebuah stasiun TV Kabel Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama beliau Halo Mbak Shevri Halo Mbak Shevri kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia kreativitasnya Mbak di dunia penulis khususnya Ceritanya Mbak awal kali pertama menulis itu seperti apa? Aku tuh awalnya mungkin karena apa ya Aku tuh demen banget nulis bukan demen banget baca dongeng Entah dongeng itu si kancil apalah itu dulu Terus tapi karena kita gak puas gitu gak puas sama akhir ceritanya gitu kan Nggak puas itu artinya ceritanya kayak gini Nggak mesti kayak gini kita pengen buatnya kayak gini Dan kan kalau kita gak suka mau gimana lagi Dengan caranya adalah menuliskan cerita itu sendiri Oke jadi Mbak punya versi yang lain harusnya seperti ini gitu Itu awal berangkat dari kenapa Mbak suka menulis Dari situ inget gak tulisan pertama Mbak itu menceritakan tentang apa? Tentang persahabatan Jadi kan judulnya dulu cerpen yang pertama terbitkan judulnya setia Jadi gimana sih sahabat yang setia itu Maksudnya mungkin emang mereka gak selalu ada Tapi bisa kita hubungi kapan aja Oke dan itu diterbitin di sebuah tabloid ya? Di usia 12 tahun? Iya 12 tahun Dari situ belajar menulisnya dari mana sih? Atau emang waktu didak aja gitu? Waktu didak aja jadi latihan tiap saat gitu Maksudnya gak latihan juga Mungkin kan aku demar menulis diari Namanya anak-anak umur segitu kan Nomor SD SMP awal tuh kan masih Iya Sehari aja kok jajan ini Ceritain aja apa yang Hal-hal yang seperti itu yang ditulis di buku diari ya sebenernya Oke dari situ mulai menyukai bidang menulis Iya kan? Tertarik jadi Waktu itu kalau trigger itu kan Jadi sepupu lagi main ke rumah sepupu Tiba-tiba terus baca majalah lah majalah Kayak kawanku gadis gitu kan Terus tiba-tiba Ini kenapa suka baca novel kan? Suka baca novel suka baca cerpen Kenapa gak nulis aja kayak gini gitu Akhirnya terus itu terpacu sendiri Iya ya kenapa kita gak Orang bisa kenapa kita gak bisa Oke oke Jadi sebenernya sebelum hari itu berarti Mbak gak memikirkan Saya mau jadi penulis berarti ya? Cuman pas hari itu aja ya? Cita-citaku jadi astronot Oke cita-citanya jadi astronot ya? Sampai akhirnya nemuin artikel kayak gitu Akhirnya keputusan untuk menjadi penulis Dulu pandangan embal waktu kecil Penulis itu seperti apa sih? Penulis itu Jujur aja Penulis itu tukang ngayal Jadi tiap hari itu ngayal Kayak gitu kan ya Makanya bilang Tapi ketika aku udah mulai nulis Mungkin aku gak bisa jadi astronot Tapi aku bisa menuliskan cerita tentang astronot Dari semua kumpulan Dari semua buku nih ya Dari 18 buku ini Mana sih yang bikin Mbak puas Setelah menghasilkan karya itu? Kalo tanya puas Pasti semua orang Banyak gak puasnya gitu kan Gak pernah puas Tapi kalo yang paling mengena di hati itu Coming home Coming home Kenapa? Karena apa ya? Karena itu yang bikin buku Yang bikin aku nulis sesunggukan itu itu Sesunggukan? Iya Oke Oke Bisa cerita gak sih prosesnya kayak gimana Entah misalkan Ketika nulisnya gak pernah tidur Atau seperti apa Aku kan kalo nulis novel itu Selalu di buku tulis dulu Jadi aku gak ngetik langsung Aku buku tulis di buku tulis Satu buku tuh aku tulis di buku tulis Dan itu novel yang ditulis paling rapih di buku tulis Pertama Terus aku Ya mungkin gak tidur Iya Gak tidur ya paling tidurnya baru Jam 3 pagi itu baru Udah biasa lah menurut aku kayak gitu Tapi Ini yang paling bisa gak tau Kenapa ini paling bisa membengkirkan emosi aku Jadi pas nulis Langsung Nangis sendiri sampe Dikiranya aku gimana sama pacar tiap hari gitu kan Oh berarti Emang kebawa banget ya Sama cerita itu Oke Sekarang kan mbak Bukan hanya menjadi seorang penulis ya Pernah juga menjadi seorang editor Dan malah sekarang disibukan Menerjibahkan film-film ya Bisa Ini gak sih mbak Apa namanya Membedakan Atau Yang lebih sulit Sebenernya pekerjaan yang ini Yang ini Atau Gimana Semua prosentasenya sama sih Cuman Ya mungkin yang paling Yang paling digemari oleh aku Tetap aja nulis Mimpi terbesar aku adalah Membahagiakan orang Banyak orang Jadi Lewat buku Aku mungkin gak bisa membahagiakan Mungkin aku gak bisa lah Mempertemu banyak Semua orang di dunia Tapi aku Lewat buku aku bisa bertemu banyak orang Oke gitu Biasanya yang mbak angkat cerita-cerita tentang apa aja sih Di dalam buku-buku mbak ini Aku mengangkat cerita tentang Ya mungkin ini gak banyak diambil orang Itu domestic drama Domestic drama Jadi itu tentang Yang Kalau Ini adalah Pride and Prejudice Oke oke Seperti itu Jadi Tentang novel-novel yang Mengangkat tentang tema Kewarga dan rumah tangga Apa sih rumah tangga Gitu Buat apa sih diambil lagi Gitu kan Orang udah melihat Ya udah sih kalau orang udah nikah Happily after after Biasanya gitu Tapi ternyata tidak seperti itu Banyak permasalahan Setelah menikah Banyak permasalahannya Dan Poin yang penting Mungkin yang menarik buat orang Karena aku belum nikah Jadi point of view-nya berbeda dengan Yang sudah menikah Jadi dari Dari hayalannya mbak Atau emang ada Kejadian-kejadian serupa Yang seperti itu Lalu ditumpahkan ke dalam novel Biasanya kayak novel ini Rindu Ini aku googling dulu Apa sih penyebab pertama Perceraian di dunia Dan ternyata Aku baru tahu Kalau penyebab perceraian Yang paling utama adalah Kematian anak Oke Jadi aku biasanya googling dulu Terus aku cari Cari tahu apa sih Biasanya yang step-step akan terjadi Misalnya kayak Psikologusnya mereka akan denial Blah-blah Kalau menurut mbak Novel yang ideal itu Menurut mbak itu seperti apa? Harusnya kayak gini nih Novel yang bagus ini seperti ini Novel yang Double boom Jadi ketika Awal sudah Misalnya ketika Anaknya ini meninggal Gitu kan Ketika novel ini Anaknya meninggal Tapi kita menghabiskan dengan Kepis di belakang Itu kan gak enak dibacanya Oh kok cuma gini doang sih Gitu Jadi apa sih Ending juga Yang nge-boom juga Gitu Oh endingnya enak nih Gitu Kalau misalkan ditanya Apa yang membuat Pembaca novel mbak Ini suka gitu ya Menurut mbak itu apa sih? Kalau Enggak ini Ini obrolan aja Waktu itu sama Pembaca Itu kan tiba-tiba Dia ngomong You are the queen of Quod The queen of Quod Oke Jadi aku gak tau Tiba-tiba aja Mungkin karena aku emang Orangnya suka Di setiap novel Aku suka aja gitu Nulis kata-kata Apalah gitu Yang romantis-romantis Yang unyu-unyu Mungkin buat mereka galau-galauan gitu kan Itu diambil dari dialog toko Atau Emang kayak gimana? Aku kan orangnya Nulis puisi Jadinya Daripada nulis puisi panjang-panjang Lulus aja kayak gitu Seberapa kalimat Ya kayak gini aja kan Misalnya Terkadang cinta Dan kehilangan Berjalan-beriringan Itu kan kayak gitu aja Oke oke Itu Banyak ditemukan di novel-novelnya mbak Shevry ya Iya Kayak gitu-gitu The queen of Quod Em Mbak kan suka Baca-baca novel luar juga nih Punya ini gak sih? Kayak penulis favorit di luar itu siapa? Nicholas Park Nicholas Park Oke Ada gak sih perbedaan kenikmatan ketika membaca novel dalam negeri dan luar negeri itu? Kalau Bedanya apa ya Kalau Penulis luar Entah itu Penulis luar menurut aku Entah mungkin dari segi film dan segi Ininya Segi cerit novel-novelnya gitu ya Mereka mateng Menurut aku mereka mateng Jadi mereka buat cerita diolah dulu Clopnya itu dari awal memang udah diolah Iya Dengan bagus gitu Menurut aku sih gitu 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang Mbak akan terus menulis lagi atau emang Mau berhenti atau mau seperti apa? Aku ingin terus menulis sih Ingin terus menulis? Akhir tahun ini kayaknya akan bukan novel lagi Akhir tahun 2014? Iya Oke itu novel bercerita tentang apa sih? Ini lagi Karena Aku googling lagi Yang lagi in sekarang Masalah di India Masalah di India Adalah Surrogate mother Jadi mereka Bukan menjual sih sebenarnya Tapi menitipkan Mereka menitipin Rahim Menitipin janin dirahim Mereka dibayar Oh dirahim? Iya Dan itu dibayarnya mahal Nah itu merbah juga di Indonesia Tapi mungkin masih terselubung Iya Dan itu Aku mengangkat tema itu Jadi tema surrogate mother Walaupun tidak Mengangkat isu sosial Tapi mengangkat isu surrogate mother Akan diperkenalkan Ada lo surrogate mother gitu Kan Setiap menulis selalu ada Kesulitan baru Kesulitan baru Kesulitan baru ya kan Ada gak pertanyaan yang Mbak Seyafri simpan Tapi belum ada jawabannya Khususnya di dunia menulis gitu Atau emang udah terjawab semua gitu? Karena Aku sih keinginanku karena Tujuanku menulis Adalah I want to inspire people Inspiring Jadi orang-orang bisa menginspirasi orang lain lagi Jadi Mungkin aku Pertanyaanku adalah Bagaimana terus menginspirasi orang Terima kasih Mbak Seyafri atas obrolannya kali ini Sukses terus dengan karya-karyanya Itu tadi obrolan kita bareng Seyafri Anna Kairil yang Memulai karir menulisnya sejak usia 12 tahun Tunggu karya berikutnya Yang terbit tahun ini Sampai jumpa di Writer Corner Aline TV berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih